Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tulur Dengan saya Fitri Ika di Fitka Channel Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Untuk panjangan semua yang sudah menyimak video-video saya Semoga konten-konten yang saya sajikan ini Dapat menambah wawasan panjangan semua Khususnya masyarakat Jawa Dan disini saya hanya menjelaskan secara umum prediksi Dari Primbon Jawa Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang Satuan Jodoh Ketemu 32 Ini contoh-contoh untuk pasangan yang ketemu 32 Untuk menentukan hasil dari Satuan Jodoh Ketemu 32 ini Saya menggunakan metode perhitungan Pembagian 5, 7, dan 8 Nanti untuk hasilnya Itu yang dipakai adalah sisanya Untuk patokannya Contohnya ini ya Untuk metode pembagian 5 Ini ada nyandang Kemudian pangan, gedong, loro, pati Nah untuk 32 ini Dibagi 5 Itu kan hasilnya 2 Itu jatuh pada pangan Maksudnya adalah Pasangan yang ketemu 32 ini Tercukupi kebutuhannya Dalam hal pangan Atau tercukupi kebutuhan Dan pokok makanannya Bisa diartikan Penak, golek, pangani Itu tadi metode pembagian 5 Selanjutnya Untuk metode Pembagian 7 Itu ada Wase Sosegoro Tunggak Semi Satriowibowo Sumur Sinobo Satriowirang Bumi Kepetak Dan Lebu Ketiup Angin Nah untuk 32 ini Dibagi 7 Sisanya itu adalah 4 Yaitu jatuh pada sumur Sinobo Atau kata lainnya Menjadi panutan Bagi orang-orang di sekitarnya Pasangan yang ketemu sumur Sinobo ini Biasanya Apa yang diucapkannya Apa yang menjadi nasihat-nasihatnya Atau jalan pikirannya Itu banyak dijadikan panutan Atau digugul lah ya Nah Jadi jangan heran Kalau banyak orang yang suka Menghormati dia Kemudian nyaman Kalau curhat sama metika Karena itu tadi Dia jatuh pada sumur Sinobo Selanjutnya Untuk perhitungan dibagi 8 Ini ada Pegat Ratu Jodoh Topo Tinari Padu Sujanan Dan Pesti Nah untuk pasangan 32 ini Dibagi 8 Itu kan tanpa sisa ya Jadi yang diambil sebagai patokannya Adalah yang terakhir Yaitu pada Pesti Jatuh pada Pesti Artinya adalah Pasangan ini Dalam menjalani rumah tangga Itu rukun Tentrem Adem ayem Harmonis Insya Allah sampai tua ya Ya meskipun dalam rumah tangga Itu pasti ada sedikit cek cok Tapi tidak sampai merusak atau mengganggu keharmonisan keluarga Atau rumah tangganya ya Nah Kalau dilihat dari Perhitungan ketiga metode Ini pasangan 32 ini Ya Ketiganya bermakna baik semuanya Jadi tidak dilakukan lagi Pasangan yang ketemu 32 ini Insya Allah Baik keseluruhannya Jika dilihat dari Kacamata Perimbun Jawa Baik Itu tadi Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Saya dan Panjenengan semua Selalu Dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT Dipermudahkan segala urusan dunianya Dan jangan lupa selalu bersyukur Atas nikmat yang telah kita terima ya Sekian dari saya Stay terus di Fitka Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax